Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jama alfaris 232 channel yang membahas seputar elektronik dan perwaletan ya kali ini saya mau membagikan cara mengganti spul spekkar corong merek toa nah ini merek toa teman-teman kemarin sudah saya cek dan ternyata spulnya sudah putus atau rusak nah tidak berbunyi langsung saja untuk caranya pertama-tama kita bongkar dulu buat bautnya nah ini sebenarnya disini ada empat baut 12 disini sudah saya lepaskan tiga dan empat disini juga sudah saya lepaskan saya akan bongkar dulu bautnya selanjutnya kita angkat dan kita lepaskan lagi disini juga ada empat biji baut ada lubang-lubangnya selamat menikmati sepulnya Nah setelah kita angkat Di sini masih ada 4 baut Kita lepaskan lagi Kita lepaskan lagi Setelah itu kita lepaskan besinya Tinggal kita angkat seperti ini teman-teman Nah disini Nah ini spoolnya teman-teman Untuk melepasnya tinggal kita angkat Ya disini sudah terpasang soketnya Jadi untuk mengganti tidak usah menggunakan solder Tinggal kita lepaskan soketnya Dan kita ganti Dengan spool yang baru Setelah kita lepaskan Nah untuk pemasangannya Tinggal kita lepaskan Bulatannya Perhatikan untuk Lobang bautnya Skrupnya jangan sampai Salah Nah ini Pas Dan kita pasangkan kembali Pasangkan dulu Pengamannya Ini jangan sampai Terbalik Kecil Kecil besar Pada spool juga ada Telinganya Kecil dan besar Jadi tinggal kita paskan Nah ini Bagian yang besar Kita pasang disini Setelah itu Kita pasangkan Skrup Atau baut-bautnya Nah selanjutnya Untuk pemasangan kabel Tidak diperhatikan Teman-teman Untuk telinga Yang lebih besar Kita pasangkan Kabel putih Dan untuk pin Yang telinga kecil Kita pasangkan Kabel hitam Setelah semua Terpasang Dengan bagus Kita tutup Kembali Kabel putih Dan kita pasangkan Untuk telinga kembali Baut-bautnya Baut-bautnya Sampai-telinga kembali setelah semua kencang tinggal kita pasangkan pada posisi semula bismillahirrahmanirrahim dan kita pasang kembali baut-bautnya iya baut-bautnya sudah saya kencangkan teman-teman sebelum pemasangan kita tes dulu cek apakah sudah berfungsi nah Alhamdulillah sudah berfungsi dengan bagus teman-teman ini untuk pemasangan di masjid dekat rumah saya jadi untuk penggantiannya saya bebaskan biaya jadi kalau ada teman-teman yang mau mengganti spool diperuntukkan untuk mesjid ataupun langgar silahkan antar ke rumah biaya gratis teman-teman jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan bantu subscribe serta tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya insyaallah pada video selanjutnya saya akan membagikan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya terima kasih sudah menonton terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Upload ikum warahmatullahi wabarakatuh